Intro Bupati Asahan Surya BSC mengucapkan terima kasih kepada tim pengamanan atas penjemputan vaksin Sinovac COVID-19 sebanyak 4.440 yang tiba di gedung farmasi Asahan. Vaksin ini nantinya akan didistribusikan ke-29 Puskesmas di Kabupaten Asahan dan juga akan dilakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, Bupati, Forkopimda, dan Pejabat Daerah juga akan dilakukan vaksinasi. Sementara itu, untuk prosedur vaksinasi COVID-19 harus didaftarkan secara online terlebih dahulu dan setelah hasilnya keluar, tim kesehatan akan menentukan terlebih dahulu apakah orang tersebut layak divaksin atau tidak. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyantos menegaskan penjemputan vaksin Sinovac COVID-19 ini dijaga dengan sangat ketat hingga sampai tiba di gedung farmasi Asahan. Badan POM Tanjung Balai Asahan melakukan peperiksaan terhadap seluruh kelengkapan vaksin. Kelengkapan ini berupa safety box sejumlah 100 pieces, alkohol swab, dan injeksi alat suntik sebanyak 5.100, semua dalam kondisi suhu normal dan juga baik. Nanti yang disuntik siapa aja Pak? Yang disuntik besok itu akan didistribusikan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Asahan sebanyak 29 puskesmas. hitung kelaksanaannya nanti kepada seluruh petugas kesehatan pada hari Rabu. Dan nanti untuk Kabupaten Asahan itu pada hari Jumat akan dilaksanakan vaksin kepada pejabat pemerintah Kabupaten Asahan, kemudian forum koordinasi pimpinan daerah. Jadi dalam hal kegiatan pengamanan dan pengawalan pendistribusian vaksin ini, ya dari titik 0 Sumatera Utara sampai ke Kabupaten Asahan sampai kepada nanti di tingkat kecamatan, ya ini kita sudah memperlakukan standar operasi prosedur. Ya ini nanti akan melibatkan BNI PORI dalam hal kegiatannya, sebetulnya reka-rekaan hari ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama, ini kegiatan pengawalan vaksin ini bisa sampai di gudang parmasiasan dalam keadaan baik, lengkap, aman, dan lancar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.